Burung Perkutut, Santri Pertama Nabi Adam AS Sebuah kisah, ketika Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, hewan dan tumbuhan sudah ada di bumi. Lalu kemudian, ada seekor burung yang datang menghampiri Nabi Adam. Burung itu adalah burung perkutut. Nabi Adam sangat terkesan, karena banyak hewan-hewan besar yang berlalu lalang, namun ternyata yang datang untuk sowan, hanyalah seekor burung kecil. Lalu kemudian, Nabi Adam menengadahkan tangan, dan berdoa, Ya Allah, burung ini adalah hewan pertama yang datang menemuiku. Muliakanlah semua keturunannya. Kisah mengharukan, detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radiyallahu'an, kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinangan air matanya. Lalu bersabda, Marhaban Bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua, semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu, agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah.